Halo Sobat, jumpa lagi bersama AID Studio. Pada video kali ini, AID Studio akan menceritakan sebuah film berjudul Unavailed yang sudah rilis pada tahun 2018 lalu. Film ini adalah salah satu film yang menampilkan perselingkuhan yang disebabkan karena hubungan dalam rumah tangga yang tidak harmonis. Perselingkuhan ini terjadi pada seorang guru olahraga yang bernama Anita dengan Markus, salah satu muridnya di sekolah tingkat menengah di Norwegia. Anita adalah istri dari seorang pengacara sukses yang memiliki pengaruh di bidangnya. Mereka sudah menjalani pernikahan selama lima tahun, namun sangat disayangkan kehidupan rumah tangganya jauh dari kata harmonis. Sedangkan Markus adalah anak yang berasal dari keluarga Broken Home di mana orang tuanya sudah lama bercerai. Mungkin ini yang membuat Markus sedikit agak nakal dan ia tinggal bersama ibunya. Perkenalan awal antara Anita dan Markus sebenarnya tak berlangsung baik karena Markus mengatakan hal yang tak seronok kepada Anita. Selain itu, Markus melakukan hal-hal di luar batas seperti masuk ke ruang ganti hingga tiba-tiba masuk ke dalam mobil Anita. Namun, bukannya terganggu, Anita akhirnya malah terbiasa dengan perilaku Markus tersebut. Ia bahkan menanggapi dan melayani anak muridnya itu hingga ia berbadan dua alias hamil. Nah, untuk lebih lengkapnya, bagaimana mereka menjalani hubungan perselingkuhan ini, tonton terus video ini sampai tuntas. Namun, sebelum melanjutkan, sobat bantu support channel ini ya supaya lebih semangat bikin kontennya. Cerita dimulai dari suasana perkenalan antara guru dengan murid-muridnya. Ibu guru memperkenalkan dirinya bernama Anita, kemudian dilanjutkan dengan satu persatu muridnya memperkenalkan dirinya masing-masing. Di akhir perkenalan, ada salah satu murid yang agak nakal, namanya Markus. Ia meminta ibu guru untuk mengulang namanya sambil mengajukan pertanyaan. Namun, Anita dengan sabar mengulang namanya dan juga menjawab pertanyaan dari Markus soal fakta menyenangkan dari seorang Anita. Kemudian, kita berlanjut ke rumah Anita. Setelah kegiatan sekolah di hari pertama mengajar, Anita bersih-bersih diri untuk melayani suaminya. Namun, saat setelah di tempat tidur, ia melihat suaminya yang masih bekerja dengan laptopnya. Akhirnya, Anita pun tertidur tanpa disentuh oleh suaminya. Di pagi hari saat Anita bangun, suaminya sudah tidak ada. Malum, suaminya adalah seorang pengacara yang super sibuk. Hal inilah yang membuat hubungan mereka tidak harmonis. Anita pun melanjutkan aktivitasnya melakukan olahraga. Kemudian, saat ia mandi setelah olahraga, terdengar seperti ada tamu yang datang. Dengan hanya menggunakan handuk melingkari sebagian tubuhnya, Anita melihat keluar rumah. Namun, tidak ada siapapun. Yang ada hanya seikat bunga tergeletak di depan pintu dengan kartu ucapan yang tidak diketahui pengirimnya. Kemudian, Anita berangkat ke sekolah. Ia mulai mengakrabkan dirinya. Salah satu yang ia lakukan adalah memberikan pujian kepada Marcus saat berlatih basket. Setelah latihan selesai, ada perkelahian antara Marcus dengan salah satu murid lainnya. Anita langsung ikut melerai dan membawanya ke ruang ganti pakaian. Di ruang inilah benih-benih asmara mereka mulai tumbuh. Dan saat mereka ingin bercumbu, datang salah satu guru ke ruang tersebut. Hmm, gagal deh. Marcus pun pergi. Namun, Anita sempat diam dan termenung di ruang itu sambil memandangi wajahnya dicermin. Suasana berpindah ke ruang guru. Anita di sana masih mengerjakan tugasnya. Tiba-tiba, Marcus mengirim pesan kepada Anita berupa gambar berlalai milik Marcus yang membuat Anita sempat kaget tapi bercampur senang. Sampai-sampai, teman sesama guru yang sedang berada di ruang itu pun bertanya. Namun, Anita hanya menjawab ada pesan dari pacarnya yang tidak bisa diceritakan. Setelah menyelesaikan tugasnya, Anita langsung bergegas pulang. Dan sesampainya di rumah, lagi-lagi Anita sama sekali tidak disentuh oleh suaminya. Keesokan harinya, atas undangan dari Anita, kedua orang tua Marcus hadir ke sekolah dengan kendaraan masing-masing karena Marcus berkelahir di sekolah beberapa hari lalu. Ternyata Anita dengan ibunya Marcus sudah saling kenal saat mereka latihan senang bersama. Dan ketika pembicaraan antara Anita dengan orang tua Marcus berlangsung, tiba-tiba kaki Marcus menyentuh kakinya Anita. Aksi Marcus ini pun sepertinya disambut baik oleh Anita. Namun, saat kaki Marcus sudah mencapai pangkal paha, Anita langsung menghentikan aksi ini dan mengakhiri pembicaraan dengan orang tua Marcus. Setelah itu, Anita pun bergegas pulang. Namun, sesampainya di tempat parkir dan Anita baru masuk ke dalam mobilnya, tiba-tiba Marcus datang dan langsung masuk ke dalam mobil Anita. Di dalam mobil inilah, Marcus melanjutkan serangannya yang sempat batal saat di ruang ganti pakaian. Dan Anita pun menyambut serangan itu hingga akhirnya sama-sama mencapai kepuasan. Cerita berlanjut giliran Anita datang ke rumah Marcus atas undangan ibunya. Selanjutnya, setelah saling berkenalan dengan tamu yang lainnya, Anita bergabung saling curcol. Di sana, Anita juga bertemu dengan Marcus yang baru saja pulang. Setelah saling sapa, Marcus izin ingin mandi dan meninggalkan tamu-tamu ibunya. Karena lama Marcus tak muncul lagi, Anita mulai gelisah. Sesekali ia melihat ke arah saat Marcus masuk ke dalam rumah. Karena tak sabar menunggu pujan hatinya muncul lagi, akhirnya Anita izin ingin ke kamar kecil. Alih-alih ingin ke kamar kecil, Anita malah mendatangi Marcus yang sedang mandi dan mengetuk pintunya kemudian ia masuk. Sehingga pertempuran pun terjadi lagi di kamar mandi tersebut. Setelah kepuasannya terpenuhi, Anita kembali lagi ke ruang tamu melanjutkan ngerumpinya dengan perasaan yang plong. Dan setelah itu, Anita pun pulang. Hari berikutnya, Anita ikut menemani suaminya memenuhi undangan pertemuan dengan koleganya. Namun, Anita merasa tidak nyaman berada dalam suasana tersebut. Malahan, Anita sesekali menggunakan ponselnya mengirim pesan singkat kepada Marcus. Namun, tidak ada balasan dari Marcus. Akhirnya, Anita pun keluar dari acara pertemuan tersebut untuk menelpon Marcus. Namun, tetap saja tidak mendapat respon dari Marcus. Hal ini membuat Anita merasa khawatir terjadi apa-apa terhadap Marcus. Kemudian, Anita meninggalkan suaminya di acara tersebut pergi untuk menemui Marcus. Setelah bertemu dan memastikan bahwa Marcus baik-baik saja, Anita pun kembali lagi gabung ke acara bersama kolega suaminya. kemudian cerita berlanjut ke aktivitas di sekolah. Anita mulai cemburu dengan salah satu murid yang bernama Mina karena Mina terlihat terlalu dekat dengan Marcus. Ketemburuan Anita semakin menggebu saat sesi latihan senam melihat Marcus dan Mina saling berdekatan. Karena merasa kesal melihat kedekatan mereka berdua, pikiran jahat Anita pun muncul. ia menyelinap masuk ke ruang ganti pakaian dan mencari ponsel miliknya Mina. Kemudian mulai membuka-buka ponsel tersebut dan mengupload foto-foto sure Mina ke akun medsos miliknya Mina. Mina pun menangis setelah mengetahui foto-foto sure-nya sudah beredar di medsos. Dan Anita yang mendengar Mina menangis di dalam ruang ganti pakaian berlagak menenangkan Mina seolah bukan dia yang bikin gara-gara. Selain itu, Anita juga mulai mempengaruhi ibunya Marcus dengan menghasilkan bahwa Marcus tidak pantas berhubungan dengan Mina. Namun setelah kejadian di ruang ganti pakaian tersebut, Anita melihat hubungan Marcus dan Mina malah semakin mesra membuat Anita bertambah galau. Akhirnya, Anita mengeluarkan jurus akal-akalan selanjutnya. Langsung tancap gas menemui Marcus yang sedang berlatih sepak bola dan Anita mengatakan bahwa ia hamil. Kemudian, Marcus diajak masuk ke dalam mobil Anita yang terparkir di tempat sepi. Di tempat ini, Anita memperlihatkan hasil USG kehamilannya. Sontak saja Marcus yang mendengar berita tersebut merasa bersalah dan membodohi dirinya sendiri. Anita berusaha menenangkannya dan setelah emosinya Marcus meredah, Anita mulai melancarkan rangsangan sehingga Marcus pun terpancing dan mereka pun melakukan hubungan intim di dalam mobil tersebut. Singkat cerita, hubungan terlarang antara guru dan murid ini pun terbongkar. Rumornya pun sudah menyebar di sekolah. Ibunya Marcus yang mengetahui percakapan antara Anita dan Marcus dari ponselnya Marcus langsung mendatangi Anita di rumahnya dan mengancam akan membunuhnya jika Anita masih mendekati Marcus. Juga diketahui bahwa Anita lah yang menyebarkan foto-foto sure kekasihnya Marcus ke medsos. Begitu juga soal akal-akalan Anita yang mengatakan bahwa dirinya hamil adalah bohong. Sehingga di sekolah Anita dicap sebagai pelacur dan akhirnya Anita pun berhenti jadi guru dan pergi meninggalkan rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.